selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini beberapa waktu lalu di kolom komentar banyak sekali yang bertanya om mana Vespa nya lagi om review Vespa mana om mana nih udah lama gak review Vespa udah bosen nih maksi terus akhirnya saya mikir oh yaudah deh karena kemarin kawan-kawan kan bosen nih sama Vespa Sprint nah problemnya adalah banyakan modifikasi itu Vespa Sprint yaudah deh karena semua request mau apa namanya video modifikasi Vespa lagi jadi ini kebetulan ada temen Vespa temen dari mana di daerah Pemogan sini tinggal ya namanya Edi ini om review Vespa saya aja om Vespa Sprint budgetnya murah meriah kok budgetnya cuma 15 juta nah saya penasaran oh yaudah deh oke deh sekalian untuk mengobati kekangenan akan modifikasi Vespa ya sebelum masuk ke video utama itu di kolom deskripsi di bawah banyak banget ada link-link modifikasi Vespa dari yang biasa sampai yang head down banget itu ada di sana ya jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah ayo kita masuk ke video utama selamat menonton kawan-kawan ini lah dia Vespa Sprint yeay akhirnya ada Vespa lagi ya di DK8000 yap ini dia modifikasinya jadi modifikasi Vespa Sprint ini kalau bilang hidden banget ya belum ya karena budget modifnya ini pun sangat tergolong masih ramah di kantong menurut si Eddie yang punya itu kurang lebih ya sekitar 15 jutaan lah bisa lah ditiru ya jadi ini benar-benar untuk benar-benar modifikasi modifikasi budget jadi yang punya Vespa modif mau yang aduh saya takut beli Vespa karena modifnya gila-gilaan harganya enggak juga ini bisa kok dengan harga 15 juta itu tadi tampilan utuhnya sekarang kita lihat aja seperti apa tampilan hampir lupa tampilan modifikasinya secara mendetail oke oke seperti biasa dari bawah motor ini masih menggunakan velg aslinya dari velg Vespa Sprint cuman yang beda disini ada dari baut-bautnya dia menggunakan baut Pro Bolt lalu ban ukuran 110 per 70 ring 12 nah tadi sempat nanya kenapa 110 ya om karena ban ukuran 120 nya kebetulan kemarin habis jadinya yaudah makin 110 aja gitu terus sparkboard sparkboardnya ini dia menggunakan karbon karbon kevlar itu dari sisi kanannya sekarang kalau dari sisi kiri oh iya motor ini sparkboardnya sudah mengadopsi apa namanya skyly ya istilahnya apa ya model skyly jadi dia cuman keliatan batang si yang penyangga disini batang penyangga disebelah kiri lalu nanti ditutup sama ini si karbon overlay ini ya terus ada juga disini baut Pro Bolt satu shockbacker masih standar cover armnya masih standar dan cover shocknya tadi saya bilang ini sudah menggunakan karbon overlay terus dari kaliper menggunakan Brembo Brembo 2 piston dan adaptornya menggunakan dari Celioni ya selang rem masih standar selang rem masih standar dan juga disini ada ini kalau kalau bingung nih ini sensor ya sensor penunjuk kecepatan oke itu dulu terus kita bergerak ke atas sedikit nah dasinya apalagi kalau bukan carbon overlay juga ya disini aksennya disini dikasih motif warna hitam ya mungkin karena biar menyatu dengan warna coklat tua ini ya biar gak terlalu jreng banget jadi dipilih warna hitam jadi lebih menyatu gitu lembusin menggunakan P1 alias Power 1 dari version 2 kita ke atas oke dari headlamp headlamp headlampnya ini menggunakan LED LED ditemani sama Mika standar terus tapi batoknya dia sudah menggunakan carbon overlay juga ya nah carbon overlay terus disini ditemani dengan evimeter speedometer juga masih standar cuman di sticker hitam aja biar kelihatan lebih menyatu ya dengan si warna batoknya ini yang kelihatan gonjreng banget ini sebelah sini di handle sebelah kiri sama handle sebelah kanan nah ini kayak pencet-pencetan MotoGP ya saya ngeliat pertama kali ini punya scooter colony nah sekarang ada lagi nih di Vespa nya si eddy oke ini tombolnya ada tombol untuk menghidupkan lampu ada bell ada milih mode dari speedometer something like that dia semua tombol-tombol yang kemarin ada di handle kiri pindah kesini semua dan ini berfungsi semua sedangkan yang kanan cuma untuk saklar lampu sama starter aja oke handle menggunakan Brembo tapi Brembo Brembo custom ya RCS ngambil tipe RCS 15 kiri sama kanan nah ini masih bolong karena masih pakai tabungnya langsung dari sini ya bukan tabung terpisah oke kita berenja ke arah bawah oh sebentar dulu listnya list ini sepertinya di ini di sticker ini karena ada yang kubil ya ini di sticker jadi asalnya warna krum jadi warna hitam kembali lagi menyelaraskan bersama warna si motor cover aki menggunakan carbon overlay ditemannya dengan 4 volt pro volt dan juga cover busi ya carbon overlay untuk dongkrak samping sama dongkrak tengah ini masih standar biasanya di krum ini enggak terus untuk covernya si apa namanya filter CVT semua ini masih standar semua sampai shock belakang pun masih standar ya belum ada tambahan apa-apa terus untuk lampusin belakang juga sama menggunakan P1 juga terus ditemannya sama stop lamp nah ini standar ini ada ceritanya jadi kemarin ini sudah sempat ganti tapi karena butuh duit ya akhirnya dijual balik lagi stop lamp standar lagi oke sparkboard sparkboard sparkboardnya dia menggunakan carbon overlay juga carbon overlay tapi mata kucingnya masih ada dan ada plat nomernya sip kita sekarang ke ban belakang ban belakang ukurannya adalah sebentar ban belakang itu 120x70 ring 12 menggunakan maxis R1 untuk depan sama belakang ya kenal pot menggunakan base 3 ini sepertinya langsung ya full system ya dari sini sampai ke mesinnya cia dari cover fan nya masih tetap standar dipstick nya juga masih standar first step juga masih standar nah itu dia kurang lebih modifikasi yang ada pada fast pass print ini ya makanya kurang lebih habis sekitar 15 juta menurut si owner ya langsung kawan-kawan kalau pengen niru mungkin bisa jadi rujukan ya oh saya punya duit segini jadi kurang lebih ya ini kurang lebih kayak ginilah jadinya nanti fast pass print nya ya kawan-kawan itulah dia seperti yang kawan-kawan sudah lihat full videonya ya modifikasi fast pass print gimana tanggapannya ya jadi mix and match nya saya rasa dapat banget di motor ini ya jadi kawan-kawan yang pengen modifikasi seperti saya bilang dengan budget terbatas fast pass juga bisa nah seperti inilah nanti kurang lebih kalau mau dijadikan acuan oke saya rasa demikian saja dulu video singkat modifikasi fast pass print untuk mengobati rasa kangen teman-teman di kalapan ribu semua jangan lupa like share komen dan di subscribe channel saya di kalapan ribu kita ketemu lagi di video-video yang mendatang terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax